Halo Halo kawan-kawan saya kedatangan paketnya alat kecil salah satu produk version yaitu ikat pinggang ya ikat pinggang dari bitsen saya beli di Shopee dapat di harga Rp13.000 ya harga retailnya biasanya dia jual di sekitar Rp50.000 sekitar Rp30.000-Rp40.000 gitu tapi saya kemarin dapat promo di harga Rp11.000 oke lah ya lumayan menurut saya untuk harganya ini seperti ini ya packagingnya biasa saja ya biasa saja nggak ada packaging yang menunjukkan identitas gimana-gimana gitu ya ini ini ada label bitsennya disitu ini plastiknya plastik biasa menutupi seluruh bagian dari ikat pinggangnya tarik aja langsung kita buka jadi semua permukaan semua bagian ditutupi oleh plastik ya kawan-kawan kita buka plastiknya satu persatu ini kita buka juga di bagian kepalanya produk seharga Rp13.000 seperti ini ya kawan-kawan polos hitam polos ini mekanisme penguncinya ini model seperti rel gitu ya kawan-kawan jalan disitu kemudian dikucing pakai yang tadi bahannya stainless tapi nggak tebal ya biasa saja menurut saya enggak tebal ini bahan ininya ini ikat pinggangnya ini bisa dibuka bisa di adjust mau dipotong atau dibikin panjangan seberapa ya semua bahannya di untuk kepalanya stainless nah stainless entah apa ya pokoknya ya besi gitulah ya tapi nggak terlalu tebal ini untuk bahannya leather tapi lazernya kayaknya leather ini limitasi ya kawan-kawan di bagian pengunci relnya disini bahannya dari ini rubber tapi rubber yang keras rubber yang enggak tentu ya ini bagian ujungnya leathernya untuk di permukaannya saja ya kayaknya bagian dalamnya kayaknya bukan leather deh ini ya ketempolannya segitu ya masih cukup oke di harga yang yang mungkin 30 ribuan masih cukup oke di nah ini kita coba gimana cara ngancingnya seperti itu ya kita tarik aja kemudian dimasukkan nah dia akan mengunci sendiri di bagian rel-rel yang tadi jadi ya kawan-kawan oke overall ini bahannya enggak ada yang spesial ya kawan-kawan cuma bahannya biasa saja dari kepala yang besinya entah besi entah stainless entah apa tapi yang enggak terlalu tebal kemudian lidernya kerasa lidernya enggak enggak terlalu premium ya apa enggak terasa premium ya lidernya kayak lidernya imitasi gitu itu di bagian pembungkusnya saja dalamnya kayaknya bukan dari neted lah dari apa ya usaha atau rubber gitulah yang enggak tahu ya itu aja kawan-kawan ikat pinggang dari bitsen murah meriah ya yang penting bisa dipakai untuk mengencangkan celana ya kawan-kawan kalau saya sementara itu dulu yang penting bisa saya pakai dulu karena ada 12 celana yang sedikit kedodoran jadi saya harus pakai ikat pinggang agar enggak jatuh melotrok ke bawah gitu ya oke itu semoga menjadi referensi kalian ya kawan-kawan coba nanti saya kasih bagaimana fittingnya di celana ya seberapa pantas itu ikat pinggang kalau nempel di celana itu aja ya semoga bermanfaat dan selamat beraktifitas sebagai informasi tambahan kawan-kawan saya pakai satu atau dua kali ya pakai ikat pinggang ini dua kali pakai ternyata di mekanisme kepala ikat pinggangnya patah gitu ya memang di awal saya sedikit curiga di kepala 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 ikat pinggangnya ini kayak kurang durable gitu ya materialnya ternyata beneran dua kali saya pakai sudah patah dan sudah enggak bisa di benerin lagi jadi sudah kepala ikat pinggang sudah enggak dipakai lagi gitu ya cukup disayangkan jadi produk yang kita beli karena hanya dua kali pakai dan sudah enggak bisa dipakai lagi gitu karena rusak gitu kan dan jangan disayangkan juga ini adalah penjual yang meskipun jadi saya pikir produknya pokoknya bagus tapi ternyata kurang-kurang-kurang sebagai tambahan saja tadi ya kawan-kawan jadi semoga bisa jadi referensi kalian ya terima kasih terima kasih